Halo everybody, kami dari kelompok Hoi Nanui, hormat Wira Natasya Nurul Ismi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah perancangan Tata Letak Fasilitas Teknik Industria. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol like-nya dan selamat menonton! Apa itu Tata Letak Fasilitas? Tata Letak Fasilitas adalah susunan mesin, proses, departemen, tempat kerja, area penyimpanan, gang, dan fasilitas umum yang ada. Berbeda dengan tata letak layout, yang dimana pengertiannya susunan departemen, tempat kerja, dan peralatan dengan perhatian utama pada gerakan kerja, melalui sistem tata letak tetap, tata letak proses, tata letak produk, dan tata letak kombinasi. Tujuan dasar tata letak fasilitas adalah untuk menjamin kelancaran aliran kerja, bahan, orang, dan informasi melalui sistem. Pentingnya perencanaan fasilitas dapat dilihat dari proses merencanakan yang terdiri dari perencanaan, desain, pembangunan, pemasangan, dan uji coba. Tipe Tata Letak Fabric Yang pertama, tata letak posisi tetap atau fixed position layout, merupakan material atau komponen produk utama yang tinggal, tetap pada posisinya, sedangkan sarana produksi bergerak menuju lokasi material dengan jenis volume produksi rendah. Yang kedua, tata letak proses atau proses layout, merupakan pengaturan tata letak dengan cara menempatkan segala mesin atau peralatan yang memiliki tipe dan jenis yang sama ke dalam satu departemen. Yang ketiga, tata letak produk atau produk layout, digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dengan jumlah yang banyak secara terus menerus dalam waktu produksi yang lama. Yang keempat, tata letak kombinasi, merupakan kombinasi dari tata letak produk dengan tata letak proses dengan cara menempatkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai. Selanjutnya, jenis-jenis persoalan tata letak. Yang pertama, perubahan desain. Yang kedua, perluasan departemen. Yang ketiga, pengurangan departemen. Yang keempat, penambahan produk baru. Yang kelima, pemindahan departemen. Dan yang lain-lain, teman-teman bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, ciri-ciri tata letak yang baik. Yang pertama, keterkaitan kegiatan terencana. Yang kedua, pola aliran materi yang terencana. Yang ketiga, aliran yang lurus. Yang keempat, langkah balik atau baik termit minimum. Yang kelima, bangunan didirikan di sekeliling tata letak. Selanjutnya, teman-teman bisa dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, prinsip tata letak yang baik. Sebuah tata letak yang baik adalah yang mengintegrasikan manusia, bahan, mesin, dan kegiatan pendukung dengan cara terbaik. Berikut ini, gambar yang dapat teman-teman lihat sebagai perhatian dalam pembuatan tata letak yang baik. Selanjutnya, metode desain pabrik. Proceder atau langkah-langkah desain pabrik yang perlu diperhatikan adalah riset pasar dan peramalan penjualan atau kebutuhan. Yang kedua, kebijaksanaan manajemen. Kemudian ada desain produk. Yang keempat, ada desain proses dan kegiatan produksi atau operasional. Selanjutnya, desain lokasi dan tata letak fasilitas pabrik. Dan selanjutnya, teman-teman dapat melihat pada slide berikut ini. Materi yang kedua, yaitu tipe-tipe tata letak dan pola aliran material. Yang pertama adalah tipe tata letak berdasarkan produk atau produk layout. Pusat kerja dan mesin untuk peralatan disusun menjadi suatu dini, sesuai dengan urutan operasi atau proses tertentu untuk menghasilkan suatu jenis produk tertentu, yang bersifat rutin dan berulang. Untuk gambar, tata letak berdasarkan produk dapat dilihat di sini. Kemudian adalah tipe tata letak berdasarkan proses atau proses layout. Dalam proses atau functional layout, semua operasi dengan sifat yang sama dikelompokkan dalam departemen yang sama, pada suatu pabrik atau industri. Mesin peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu. Misalnya, semua mesin bubur dijadikan satu departemen, mesin bor dijadikan satu departemen, dan mil dijadikan satu departemen. Dengan kata lain, material dipindah menuju departemen-departemen sesuai dengan urutan proses yang dilakukan. Berikut adalah gambar tata letak berdasarkan proses. Ketiga, yaitu tipe tata letak teknologi kelompok atau grup teknologi. Tipe tata letak ini umumnya digunakan pada suatu job shop. Biasanya, komponen yang tidak sama dikelompokkan dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan bentuk komponen. Dan berikut merupakan gambar dari tipe tata letak teknologi kelompok. Yang keempat adalah tipe tata letak tetap atau fixed layout. Material atau komponen, produk utamanya tinggal tetap pada posisinya, sedangkan sarana produksi atau mesin peralatan manusia dan sebagainya bergerak menuju lokasi material dengan jenis volume produksi terendah. Tata letak tipe ini sering digunakan untuk membuat produk dengan ukuran besar seperti perakitan pesawat terbang, kapal laut, dan sebagainya. Berikut merupakan gambar dari tipe tata letak tetap. Pola aliran. Dalam perancangan tata letak, sangat penting mempertimbangkan aliran material, energi, manusia, dan sumber daya lain. Pola aliran dalam departemen atau flow between departments dan pola aliran antar departemen atau flow between departments. Analisa aliran bahan. Pola aliran akan menunjuk kepada keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal, proses produksi atau penerimaan bahan baku sampai dengan proses akhir atau produk jadi. Pola aliran bahan akan tergantung pada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, luas area yang tersedia. Yang kedua, dimensi dari lantai yang tersedia. Yang ketiga, luas area yang diperlukan untuk setiap fasilitas produk. Hierarki perencanaan pola aliran. Yang pertama adalah aliran pada stasiun kerja. Yang kedua, aliran pada departemen. Terbagi menjadi dua, yaitu flow back departemen dan proses departemen. Yang ketiga adalah aliran di antara departemen. Ada pola aliran umum dan juga aliran yang mempertimbangkan pintu masuk atau keluar. Kita akan membahas mengenai sistematik layout planning, desain produk, proses, dan juga schedule. Sistematik layout planning, menurut Muter dan Hellas, merupakan suatu cara terorganisir untuk melakukan perencanaan tata letak yang terdiri dari kerangka fase, pola prosedur, dan perangkat konvensi untuk mengidentifikasi, menilai, dan memvisualisasikan elemen dan area yang terlibat dalam perencanaan tata letak. Dalam perencanaan tata letak systematic layout planning, dibutuhkan beberapa prosedur. Yang pertama, input data dan aktivitas, yang berupa desain produk, proses, dan schedule kerja. Yang kedua, pembuatan aliran material yang berbentuk OPC dengan menggunakan simbol. Yang ketiga, pembuatan activity relationship yang menunjukkan derajat kedekatan yang dikandaki dan menggambarkan tata letak dan menganalisa hubungan dari departemen dan area kerja. Angka keempat, pembuatan relationship diagram, yaitu penetapan tata letak fasilitas kerja berdasarkan aliran produk dan hubungan aktivitasnya dan pemerhatikan luasan areanya. Langkah kelima, menentukan space requirement, yaitu kebutuhan luas area dalam hal ini yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas terpasangnya mesin, peralatan, dan juga fasilitas produksi. Langkah keenam, menentukan space available, yaitu penentuan luas area yang tersedia untuk menampung seluruh jumlah mesin, peralatan, dan fasilitas produksi yang akan sangat mempengaruhi exciting line and building. Langkah tujuh, membuat space relationship diagram, atau SRD, yaitu penetapan fasilitas layout dengan memperhatikan ruangan dan kebutuhan akan luasan area. Langkah keelapan, modifying consideration, yaitu modifikasi dengan memperhatikan bentuk bangunan. Langkah kesembilan, practical invitation, yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh bangunan yang menjadi perhatian dalam mempertimbangkan pembuatan gambaran tata letak, dan yang terakhir, result evolution, yaitu pembuatan alternatif tata letak yang bisa diusulkan untuk menjadi alternatif terbaik berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain produk, proses, dan juga schedule. Yang pertama, desain produk. Desain produk merupakan penjelasan produk yang diproduksi, serta perancangan secara rinci mengenai produk tersebut. Dapat dijabarkan dalam bentuk build-off material, spesifikasi produk, dimensi produk, jenis material, prototype of the product, dan detail komponen part drawings for each company. Yang kedua, desain proses, yang merupakan suatu perancangan atau perencanaan proses yang bertanggung jawab untuk menetapkan bagaimana produk tersebut diproduksi, biasanya mencapuk mesin, teknologi, dan peralatan, serta berbagai metode yang akan digunakan. Hasil analisanya dapat berupa routing file, dan juga peta kerja yang berupa OPC, flow process chart, dan juga flow diagram. Dan yang akhir, yang ketiga, kita akan membahas mengenai desain schedule. Desain schedule merupakan sesuatu yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak dan kapan perencanaan fasilitas akan dilakukan. Informasi yang akan didapatkan setelah melakukan desain schedule adalah laju produksi atau production rate, product mix, market forecast, dan gun chart. Selanjutnya, penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada data pada routing sheet, yaitu nomor operasi, nama operasi, nama mesin ataupun tools yang dipakai, waktu baku, waktu setup, dan kapasitas mesin teoritis. Yang dimana kapasitas mesin teoritis bisa dihitung dengan rumus, jam kerja per hari dikurang waktu setup mesin per hari, dibagikan oleh waktu baku proses. Selanjutnya, ada presentasi scrub, yang merupakan kegagalan proses dan tidak dapat digunakan lagi. Selanjutnya, ada jumlah yang diharapkan, jumlah yang disiapkan, dan jumlah produksi pada efisiensi. Yang dimana tingkat produksi efisien adalah tingkat produksi mesin dengan mempertimbangkan tingkat efisiensi rata-rata yang dimiliki pabrik. Yang dimana dapat kita hitung dengan rumus, jumlah yang disiapkan dibagikan oleh efisiensi pabrik. Selanjutnya, ada realibilitas mesin dan jumlah mesin teoritis. Yang dimana jumlah mesin teoritis bisa kita hitung dengan rumus, produksi pada efisiensi dibagikan oleh realibilitas mesin dikalikan kapasitas mesin teoritis. Selanjutnya adalah langkah penetapan kapasitas produksi. Yang pertama, langkah yang pertama adalah penetapan kapasitas produksi yang diperlukan. Langkah yang kedua, formulasi alternatif-alternatif untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan pada masa mendatang. Langkah yang ketiga adalah analisis dan evaluasi alternatif. Dan langkah terakhir adalah pilihan yang optimal dan implementasikan rencana pengembangan kapasitas yang telah dirumuskan. Selanjutnya, ada informasi yang diperlukan dalam penentuan jumlah mesin. Yang pertama itu volume produksi yang dicapai, estimasi scrub pada setiap proses operasi, dan waktu kerja standar untuk proses operasi yang berlangsung. Rumus untuk menentukan jumlah mesin adalah N sama dengan T per 60 dikalikan P dibagikan oleh D dikali E. Selanjutnya ada perhitungan jumlah mesin dan bahan pada produk layout dan proses layout. Pada produk layout, rumus efisiensi sama dengan output per input dikalikan 100%. Rumus untuk jumlah produksi sama dengan efisiensi dibagikan 100, dikalikan 100 dikurang scrub dibagi 100, dan jumlah bahan yang dimasukkan. Jumlah bahan yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus 100 per efisiensi, dikalikan 100 per 100 dikurang scrub, dikalikan produksi yang dihasilkan. Dan jumlah mesin yang dibutuhkan adalah sama dengan jumlah bahan yang dibutuhkan dibagikan oleh kapasitas input, dikalikan 1 unit, dan jumlah produk yang dihasilkan dibagikan kapasitas output, dikali 1 unit. Selanjutnya adalah perancangan kedekatan hubungan antar kegiatan. Dalam tahapan perancangan layout, kita harus membuat 4 hal penting berikut ini. Langkah pertama yaitu Aktiviti Relationship Chart atau ARC. ARC merupakan suatu teknik untuk merencanakan antara hubungan satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, di mana pada chart ini dilakukan analisa terhadap tingkat hubungan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya, dalam bentuk simbol-simbol, serta alasan-alasan bagi pertimbangan pentingnya tingkat hubungan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pembuatan worksheet. Worksheet adalah susunan berdasarkan Aktiviti Relationship Chart, yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom, di mana dalam bentuk worksheet ini dituliskan nomor dan jenis kegiatan pada kolom sebelah kiri, dan tingkat hubungan dari tiap-tiap kegiatan dituliskan pada kolom sebelah kanan. Contoh daripada worksheet ini dapat kita lihat pada gambar berikut. Langkah selanjutnya adalah pembuatan blog template. Blog template adalah kelanjutan dari worksheet, di mana masing-masing aktivitas dibuat dalam suatu bujur sangkar atau persegi panjang. Pembuatan blog template dilakukan dengan membuat bentuk bujur sangkar atau persegi panjang sebanyak kegiatan yang ada. Contoh daripada blog template, kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Tahap terakhir daripada perencangan layout adalah Pembuatan Aktiviti Relationship Diagram atau ARD. Aktiviti Relationship Diagram merupakan kegiatan untuk menyusun blog template yang sesuai dengan tingkat hubungan antara satu blog dengan blog yang lain, di mana cara pembuatan ARD atau Aktiviti Relationship Diagram ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, blog template dipotong-potong peraktivitasnya, kemudian disusun kembali sesuai dengan kedekatan tingkat hubungan. Langkah kedua adalah aktivitas yang mempunyai tingkat hubungan kedekatan positif atau A, E, dan I yang terbanyak ditempatkan di tengah-tengah. Selanjutnya adalah perencanaan alokasi wilayah. Perencanaan alokasi wilayah adalah tahap penlanjutan dari perancangan layout, di mana setelah perencanaan alokasi wilayah ini dilakukan, kita sudah dapat membuat suatu layout final. Dalam perencanaan alokasi wilayah ini, terdapat lima tahapan penting yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah Pembuatan Production Space Requirement Seed atau PSRS. Seed ini merupakan alat untuk menganalisis luas lantai yang dibutuhkan khusus untuk kegiatan yang langsung terhadap produksi. Dalam seed ini, terdapat dirancanakan jumlah dan ukuran mesin, operator, serta daerah kerja yang nantinya akan digunakan. Tahap kedua adalah Pembuatan Planed Service Area Planning Seed. Seed ini digunakan untuk menganalisa luas lantai yang diperlukan untuk kegiatan servis. Tahap ketiga adalah Pembuatan Total Space Requirement Worksheet. Total Space Requirement Worksheet adalah tabel yang menunjukkan luas lantai masing-masing aktivitas dan jumlah modul serta ukuran area template. Kemudian tahap keempat adalah Pembuatan Area Template. Area template merupakan skala perbandingan antar luas lantai sebenarnya dengan luas blok tersebut. Luas inilah yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan pabrik nantinya. Tahap kelima adalah Pembuatan Area Allocating Diagram. Diagram ini dibuat dari template yang masing-masing bloknya dipotong-potong dan disusun sedemikian rupa hingga sesuai dengan yang telah dikerjakan dalam Aktiviti Relationship Diagram. Kemudian setelah lima tahapan tersebut selesai dilakukan, maka tahap terakhir adalah Pembuatan Final Layout. Pada Final Layout telah disusun menurut skala dan letak setiap fasilitas, serta sudah mempertimbangkan lorong-lorong yang diperlukan bagi jalan karyawan, aliran bahan, peralatan, serta hal-hal lainnya yang akan digunakan. Mungkin materi yang kami tampilkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton video kami dan sampai jumpa!